Asal usul kota Jember, cerita rakyat dari Jawa Timur Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Selamat menyaksikan Dahulu kala di tepi pantai selatan Pulau Jawa Terdapat kerajaan makmur dan tentram Rajanya arif dan bijaksana Segala hasil bumi negerinya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Karena itulah rakyatnya hidup makmur Tak makmuran kerajaan itu mengundang decak agung dari kerajaan-kerajaan lain Namun juga mengundang niat jahat sekelompok bajak laut Mereka ingin menaklukkan dan menguasai kerajaan itu Ketika para pengawal kerajaan sedang lengah Kelompok bajak laut menyerang Menghadapi serbuan mendadak itu Pasukan kerajaan kalang kabut Raja ikut berjuang langsung untuk mempertahankan kerajaannya Namun ia lalu gugur dalam serangan itu Begitu pula dengan putra-putra dan para menterinya Para pasukan hanya berhasil menyelamatkan putri raja yang bernama putri jembar sari Ialah satu-satunya pewaris kerajaan yang masih selamat Para pasukan lalu membawa sang putri ke daerah yang aman Jauh dari kerajaan Kawalan bajak laut bergembira atas kemenangan itu Kini kerajaan pun dipimpin oleh kepala bajak laut Sementara itu pengawal kerajaan yang membawa lari putri jembar sari Tiba di tempat tersembunyi Selama dalam persembunyian putri jembar sari Diajarkan berbagai macam ilmu beladiri Putri jembar sari pun dapat dengan mudah menerima berbagai ilmu tersebut Kini putri jembar sari tumbuh menjadi gajis yang cantik Dan menguasai berbagai ilmu beladiri Ia pun lalu diangkat menjadi pemimpin Di daerah itu putri jembar sari dan pasukannya membuka hutan belantara Menjadi sebuah perkampungan yang aman Lama kelamaan banyak orang dari luar daerah berdatangan Lalu bermukim di sana Akhirnya daerah itu menjadi sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh putri jembar sari Sementara kerajaan putri jembar sari semakin besar Tidak demikian halnya dengan kerajaan para bajak laut yang makin terburuk Rakyat daerah itu tidak puas dengan kepemimpinannya Hingga sering terjadi pemberondakan Dalam pemberondakan yang terakhir Raja bajak laut lewas Rakyat di kerajaan bajak laut lalu mencari putri jembar sari Mereka meminta putri jembar sari mengambil alih kembali kerajaan bajak laut Dan meneruskan tahta ayahandanya Namun putri jembar sari bingung Ia berpikir Aku kan sudah memiliki kerajaan sendiri Kalau aku menjadi raja atau ratu di kerajaan bajak laut Siapa yang akan memimpin kerajaan ini? Namun penasehatnya memberi usul Kata penasehat kerajaan Lebih baik kedua kerajaan digabung saja Pasti rakyat kedua kerajaan tidak akan keberatan Putri jembar sari lalu memutuskan Baiklah itu usul yang baik Aku setuju untuk menggabungkan dua kerajaan ini Usul itu pun dilaksanakan Kini kerajaan yang dibimbing putri jembar sari makin luas Ternyata masih saja ada yang iri hati dengan kesuksesan putri jembar sari Ketika mengadakan kunjungan keluar kota Putri jembar sari dan pasukannya diserang oleh orang yang iri hati Karena tidak siap menghadapi serangan mendadak Putri jembar sari gugur Seluruh rakyat berduka Untuk mengenang jasanya Nama putri jembar sari diabadikan menjadi nama kerajaan itu Yaitu kerajaan jembar sari Lama kelamaan nama itu berubah menjadi jember Dan tetap abadi sampai sekarang Jember terletak di Jawa Timur Itulah sedikit kisah awal mula kabupaten jember Yang sekarang menjadi salah satu kabupaten dan kota berkembang di provinsi Jawa Timur Jember Jember Jember